Halo mas bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di channel nomor 1 untuk konten kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara kita mengupload video kita untuk menjadi konten youtube sebelum kita mengupload konten, kita harus punya aplikasi yang namanya youtube dashboard atau youtube studio youtube dashboard atau youtube studio itu kita bisa buka lewat atau kita bisa download lewat aplikasi playstore nah guna dari aplikasi youtube studio atau youtube dashboard itu untuk kita bisa mengedit video kita kita edit dari pribadi ataupun mau di publik terus kita edit judul, kita kasih tag, kita kasih deskripsi, ya itu kita nanti di youtube dashboard saja yang bagusnya kita kasih thumbnail yang bagus juga karena thumbnail itu paling penting thumbnail, tag, deskripsi, sama judul klik subscribe, lonceng terima kasih kita langsung saja bro ada dua cara untuk upload video kita yang pertama di tanda plus itu bro cara yang kedua kita klik di atas yang ada foto saya itu lalu kita pilih channel anda nah dari situ bro kita bisa sebenarnya dari halaman yang tadi dengan halaman yang ini sama saja bro kita lanjut klik upload video saya akan memilih video saya yang saya upload video ini yang saya akan upload setelah kita klik upload kita tulis judulnya sementara judul tidak saya tulis dulu tapi asal saya tulis youtube saja untuk kepentingan upload doang upload kita ini nanti akan lari ke youtube dashboard sebelum kita edit jangan kita klik publik bro kita klik pribadi dulu karena untuk edit nanti kita mengeditnya di dashboard youtube atau youtube studio untuk video saya, saya tidak untuk anak-anak jadi saya klik yang di bawah oke bro setelah kita selesai mengupload kita tunggu dulu kita bisa mengecek di youtube dashboard atau youtube studio disini hasil uploadan saya tadi belum muncul hanya muncul seperti itu tulisan dan gambar yang belum jelas karena prosesnya belum selesai oh iya bro untuk youtube studio kalau kalian belum mempunyai youtube studio harus install dulu dari playstore baru 20mb bro terima kasih bro sampai disini tutorial kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati